Polres Gorontalo Kota menangkap nenek tiri dan ibu tiri serta ayah kandung menganiaya anaknya yang berusia 5 tahun hingga meninggal dunia. Polisi mengungkap motif nenek tiri dan ibu tiri menganiaya korban karena kesal ayah kandung tidak bekerja. Kedua pelaku juga emosi karena korban susah diberi makan. Polres Gorontalo Kota telah menangkap nenek tiri, ibu tiri serta ayah kandung korban yang menganiaya anak kandungnya hingga meninggal dunia di Gorontalo. Polisi mengungkap motif penganiayaan korban oleh nenek tiri dan ibu tiri lantaran mereka kesal. Ayah kandung korban tidak bekerja. Selain itu, kedua pelaku juga emosi karena korban susah diberi makan. Yang semakin membuat miris, sebelum dianiaya oleh nenek tiri dan ibu tirinya, korban juga sempat dianiaya oleh ayah kandung korban sendiri. Dari hasil ATKP, polisi mencinta barang bukti berupa sapu, alat pembersih toilet, dan rokok yang digunakan untuk meniaya korban serta pakaian korban. Kesal kepada anak mantunya, yaitu pelaku atas nama inisial kakak alias kendi. Karena tidak bekerja dan juga menjadikan, dijadikan pembantu. Jadi alasan itulah yang membuat tersangka SI alias UMMA ini kesal. Sehingga korban ini menjadi pelampiasa. Dan juga selanjutnya, pelaku juga kesal terhadap korban. Karena korban ini nakal dan juga susah untuk makan. Korban dianiaya pada tersangka sejak tinggal bersama nenek tiri dan ibu tiri di sebuah rumah indekos, di jalan Manggis, kota Gorontalo, pada beberapa waktu lalu. Korban tewas dengan luka, lebam, dan bekas tusukan benda tumpul di sekejur tubuh. Korban yang baru berusia lima tahun ini sempat dibawa ke rumah sakit. Tetapi nyawanya tak tertolong. Akibat perbuatannya ketika tersangka digerat dengan pasal tentang pelindungan anak dengan ancaman hukuman selama 20 tahun penjara. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo. Perkembangan penyelidikan kasus ini kita akan tersambung bersama Kapolres Gorontalo Kota dengan AKBP Sukairawanto. Selamat sore, Pak Irawanto. Selamat sore, Mbak. Pak Irawanto, jadi karena kesal pelampiasan begitu dari istri dan juga nenek tiri kepada ayah kandung dari korban membuat anak ini sampai di anehnya-ayah hingga meninggal? Ya benar, Mbak. Hanya karena itu, Pak? Ya jadi kami sampaikan, Mbak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami dari Polres Gorontalo Kota. Dari hasil penyelidikan dan otopsi yang telah kami laksanakan, sesuai yang berita telah disampaikan sebelumnya, kami telah menetapkan tiga orang, diantaranya omah tiri, berikut ibu tirinya dan ayah kandungnya. di mana kami melakukan pengungkapan kasus ini yaitu di wilayah Sulut atau Menadu. Di mana lokasinya itu wilayah Kota Mubagu dan kami mengamankan tiga orang tersebut. dan kami sementara lakukan penyidikan sampai dengan sekarang. Penganiayaan ini dilakukan artinya bersama-sama dan sudah terencana? Jadi untuk korban usia lima tahun atas nama SI, itu seminggu sebelum lebaran diantar oleh orang tuanya ke kota Gorontalo untuk dititipkan kepada bapaknya, bapak kandung. Dan setelah datang, mulai hari itu juga, korban ini dilakukan penganiayaan oleh omah tirinya. SI ini yang umurnya sudah 66 tahun. di mana seperti yang diberitakan bahwa omah ini ketal terhadap anak tersebut karena nakal dan susah makan. Namun, hasil pemeriksaan yang kita lakukan bahwa omah ini adalah sakit hati terhadap orang tua kandungnya. itu bapaknya yang tinggal sekarang bersama satu rumah yang telah kita tetapkan sebagai tersangka karena tidak bekerja. Oke, jadi bapak dalam satu rumah itu semuanya ditetapkan sebagai tersangka dan ada juga anak yang menjadi korban ya Pak. Nah lalu kemudian dari mana akhirnya kasus ini terungkap? Karena ketiganya dalam satu rumah ini adalah tersangka penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal. Iya Mbak, terima kasih. Kami sampaikan untuk ketiga tersangka ini kami melakukan interogasi awal dan olah PKP di lokasi kejadian yaitu tempat kos-kosan yang bersangkutan bahwa tetangga sudah ada yang mengetahui bahwa anak tersebut sudah sering dianiaya yang sekarang kita jadikan saksi. Berikutnya tiga orang tersebut membawa jenazah ke Kota Mubagu untuk menghilangkan korban dan barang bukti dengan alasan bahwa yang bersangkutan itu sakit atau terjatuh. Namun Tante Korban menginformasikan kepada Pores Joruntalo Kota sesuai dengan laporan kami kurang lebih 1x24 jam melakukan penangkapan terhadap para tersangka tersebut dan langsung mengaksanakan otopsi di rumah sakit Bayangkara Menadi. Oke, Pak Kapores setelah diinterogasi sudah ditetapkan sebagai tersangka Sadarkah apa yang dilakukan oleh ketiga orang tua ini apalagi ada nenek yang justru malah tega menganiaya? Ya, untuk ketiga tersangka ini dari Oma Tiri atau nenek Tiri Ibu Tiri dan ayahnya itu semua menyadari bahwa selama ini mereka melakukan kekerasan terhadap anak hasil penyidikan dan hasil otopsi dan olah PKP dari tiga tersangka ini semuanya ikut menganiaya oke dan penyebab kematian adalah kepada Omanya yang menendam bagian kepala yang mengakibatkan pendarahan di bagian kepala demikian Mbak Baik, sungguh sangat disayangkan ada bocah berusia 5 tahun yang meninggal dunia karena dianiaya oleh nenek Tiri Ibu Tiri dan juga ayah kandung Terima kasih Kapolres Gorontalo Kota KBP Suka Irawanto